mantap balik lagi sama gue Sudo guys dan balik lagi di sesi superlative trainer vs atlet karena kali ini superlative trainer akan nantangin atlet olympic weightlifting mau tau keseluruhannya let's go ok guys langsung aja kita panggil aku olympic weightlifter iya guys kak denny lifter thank you banget kak sama-sama ok guys pasti temen-temen udah gak asing kan sama kak denny lifter beliau ini udah menjuara beberapa perlombaan olimpiade di mana aja itu kak ya wah kalau untuk olimpiade saya agak baru peserta kalau untuk south asian si games itu udah 3 times gold medalist 3 times gold medalist gold medalist guys ngomong-ngomong nih sebelum kita ngomong lebih panjang lagi nih kak boleh gak kak cerita sedikit tentang perjalanan olympic weightlifting kak denny mungkin sampai ke mendalinya lah kak gimana tuh kak? wah kalau diceritain dari awal sampai akhir mungkin bisa jadi film panjang banget 20 tahun kita singkat dalam pertemuan yang singkat ini paling kalau singkat cerita sih saya latin udah 20 tahun dan itu dimulai dari awal ada sekolah saya dulu itu ekstra kulikuler saya dimintalah sama guru olahraga ada olahraga baru kamu masuk ya saya tadinya gak mau ya biasa mitos mendek segala macem cuma cobalah tapi setelah mencoba itu ada kejuaraan antar sekolah saya dapat medali mungkin itu awal mulai jalan saya dipertemukan di cabang olahraga ini saya ditawarin beasiswa beasiswa? full tapi harus pindah ke pusat center latihan dan akhirnya terbawa sampai sekarang akhirnya terbawa sampai sekarang tapi terbawanya tuh kayak gimana nih guys kita langsung aja kita langsung aja tanya angkatannya kalau boleh tau nih kak angkatannya waktu itu top skornya itu berapa tuh kak? kalau top skor saya pertandingan itu 148 148? itu kelas 69 dan itu mungkin kalau kelasnya masih ada itu rekor saya belum terpecahkan di di South Asian Games waktu itu beratnya berapa tuh kak? 68 kilo 68 kilo? itu kelas 69 tapi kalau untuk di kelas yang baru sekarang 67 rekor saya masih di SEA Games masih ada dari 2017 itu snatch 143 clean and jigs eh sama total 315 315 kilo? iya betul gue aja berat kayak gitu gue bisa ngangkat guys oke kak nah itu udah terbukti kan guys kekuatan dari kak dari lifter nah kak kebetulan nih kak kita itu ada produk baru namanya Super Latif Trainer jadi Super Latif Trainer ini adalah produk dari seri terkuatnya Magnus jadi kita kasih namanya Super Latif nah untuk ngebuktiin itu gue pengen minta tolong kadirin nih kak untuk tes safety nya nih kak kan kalau di Olimpium Lifting ada yang namanya gerakan yang jerk tadi kak ya terus ada yang suka latihan pakai jerk box ya berjerk box ya nah aku pengen kak Dedy tes kekuatan dari safety nya ini kak siap sama fitur-fiturnya lain lah mungkin sambil pemanasan boleh kak ya boleh 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 aman 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 oke guys lanjut aja langsung kita tes kita coba panas wuihh pemanasan aja berat banget kak ini wuihh Nah kak, untuk Olympic Weightlifter, maksudnya lo kan angkatannya berat sih kak, seberapa penting sih kak pemanasan kayak gini, bahkan pemanasannya tuh gue liatnya kan lo juga ada kabel tuh ya, nah itu memang tujuannya itu untuk apa sih? Nah kalau untuk tujuan sih pastinya untuk mempersiapkan otot kita terjauh dari, terhindar dari kata cedera lah, karena itu musuh berat bagi semua para atlet, gak semua di weightlifting, sama hal kita bangun tidur mas, kalau bangun tidur, ayo bangun langsung kerja pasti pusing dong. Sama halnya otot, kita mau paksa kerja, terus kita gak panasin, itu rentang namanya cedera. Dan kalau untuk program hari ini kan kita lebih pakai fokus di upper body karena je kan, jadi saya lebih fokusin pemanasan di area shoulder, ductoid, sama area lats, karena kan itu untuk menunjang latihnya, karena kita ajak lamin, jadi saya pakai tadi main row, main lat pull down, terus sedikit shoulder, sama sedikit bicep, biar ya mereka siap lah kasarnya seperti itu. Oke, terus tadi Kak, tadi kan Kak Dini udah mention ada otot shoulder, otot, segala macem. Betul. Nah memang untuk kegiatan kita ambil satu contoh nih Kak, otot gerakan jerk gitu ya. Iya. Nah itu kalau misalkan di detailin, ototnya itu apa aja sih Kak kalau di badan itu? Wah kalau untuk di detailin mungkin lumayan panjang kalau kita urai, tapi lebih fokusnya 70% ya itu nangkep. Jadi shoulder itu paling utama. Shoulder paling utama. Iya, dan sisanya itu mungkin posisi kaki. Itu ada hips, ada quads yang untuk nahan performa besi di atas. Tapi di step awalnya itu pasti semua butuh shoulder. Karena shoulder itu peran yang penting yang kita buat nangkepnya itu. Nangkepnya itu ya? Betul. Oke, kalau gitu langsung gas aja nih Kak. Let's go. Oke, let's go. Oke guys, ini sekarang kita udah setting safety nya dan kita akan melakukan safety ini sebagai jerk box. Oke Kak Dini? Let's go kak. Let's go warm up. Mudah dulu warm up. Oke, gas. Oke, tim kaum banting-banting. Sekarang 110 kg. Kita coba. Let's go. Oke guys, tadi kan 110 masih oke tuh. Sekarang kita coba naikin weight nya 120 ya dulu. Let's go. Oke guys, tadi kan 120 udah masih enak lah. Masih aman nyaman dan tenteram. Kita bangunin dikit. Tadi emang 130 dulu cuman. 5 kg nya gak ada tanggung. Kita 140. Co-in aja. Oke? Oke guys, 140 kg. Jerk behind the neck. Kita coba lain dari yang lain. Kita pakai rack. Depan lagi box. Let's go. Damn. Gila Kak Dini. Mantap. Wah gue ngeliatnya menegang. Saya gak kaca pun berdebar. Tapi. Mantap. Terbukti kayaknya. Mantap. Safety nya kuat gak ya. Mantap. Safety nya kuat. Besinya juga saya tanding di awal kan khawatir. Ada masalah gak membesinya semua mas. Cuma aman ya. Nice, nice, nice. Tested ya ya. Tested. Tested. Proof it. Proof it. Good. Jadi gak perlu diraguin lagi ya. Kekuatan dari safety support trainer. Termasuk Kak Dini ya guys. Beneran kuat guys. True. True. Miraga. Oke Kak. Kalau gitu abis ini. Gue mau minta tolong lu buat ngetesin semua dari fitur-fitur support trainer ya. Boleh. Let's go. Saya ini aja kuat apalagi yang lain. Gitu aja. Siap Kak. Siap. Oke. Let's go. Let's go. Boleh. 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 Uuuuuhhh! Kayaknya semua fitur udah dicoba ini ya. Kalau boleh dibilang semua, kayaknya mungkin semua banyak banget. Masih banyak ya? Oh iya. Tapi BTW Kak, tadi kan Kak Dini udah cobain tuh kekuatan dari Magnus Superlative TNR. Ya betul. Sama fitur-fiturnya. Kalau dari Kak Dini sendiri gimana? Nah kalau untuk segi strength, kekuatannya sih ini benar-benar aman. Karena saya aja yang atlet pakai ini proper banget. Aman, nggak ada goyang, nggak ada mekhawatirkan lah. Apalagi untuk orang yang mungkin baru-baru belajar, weightnya yang mungkin masih merintis, itu aman banget. Dan kalau untuk fitur, orang yang males ke gym lah punya ini. Ini lengkap banget kalau untuk mau besarin bahu bisa. Main belakang legs bisa. Ada roll, legs pull down. Terus bisa patuh, chin dip, pull up. Banyak sekali fiturnya. Pokoknya untuk ngelatih semua badan dapet ya. Betul, dapet semua. Dan kalau misalnya teman-teman nih pengen ibaratnya ngelatih strength juga kekuatan, udah mumpuni. Udah mumpuni, udah melengkapi. Berarti ini berdasarkan Kak Dini approve ya Kak? Approve. Ya betul guys. Dari Kak Dini lifter sendiri, seorang atlet olimpik berlifter aja udah approve. Dan udah di-tested tadi ya, kita udah nonton bareng-bareng ya. Gimana menegangkannya lebih lanjut. Saya ada deg-degan tadi dari awalnya. Siap, 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 siap. Terima kasih. Siap, siap, siap. Terima kasih. Siap, siap, siap. So, buat teman-teman yang ingin lihat video menarik dari kami lainnya, mantengin terus Youtube, IG, dan sosial media kami. Oke? See you guys, thank you. Bye.